Ngecewakan sekali gitu kata si Luffy ya Hah ada suara Ada suara Yoho Did you, did I just hear a voice behind me? Hah Betul itu adalah Berok guys ya Kita akhirnya menemukan berok Sekarang gue akan tunjukin ke lo Songong banget ya orang-orang ya Oke gue bakal nyalain Mode ini gue Mode heavy attack gue Mencari sebuah peta yang dikumpulkan Lalu digabungkan menjadi sebuah peta navigasi Untuk ke suatu tempat guys Dan sekarang kita sekarang masih mencari Straw Hat Crew Which is kurang 4 lagi ya Jadi kita akan langsung aja ikutin Petunjuknya di map Itu ada petunjuk-petunjuk tanda seru seperti ini guys ya Gue akan pergi kesini dulu Dimana ini di Shafire Town Gue gak tau disini akan ada siapa tapi gak apa-apa Kita akan langsung fast travel aja Dan kita lihat ada siapa Straw Hat Crew yang ada di Shafire Town ini ya Kita lihat bareng-bareng guys Oke kita sudah sampai di Shafire Town Kita tinggal ke atas aja Let's go Let's go Jadi main One Piece Sword Seeker ini menyenangkan ya Gak terlalu pressure gitu Gak terlalu Bikin stress Kayak Apa namanya Kayak Sekiro Karena gue sekarang lagi mainin Sekiro juga guys ya Itu game Sumpah coy Bikin stress coy ya Ini ada musuh by the way Kita coba pemanasan dulu Karena udah lama gak main ini Kita Kita bantai-bantai lu musuh-musuh ini ya Gimana? Nah jarang-jarangnya udah lupa Oke 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 Boom Boom Pow Aw, ditembakin Oke lah kurang lebih seperti itu Oke, gue lanjut aja ke depan ya Kedepan kan Wah, kelebihan disini coy Tandain dulu Oh my god, bro Why are so stupid ya Kita tandain coba Tandain gimana tuh Tandain Rupanya tadi gue salah jalan guys Kita cukup kesini aja Dan kita harus ngomong sama dia Coba kita ngomong sama dia Weh, maaf, maaf Aduh, maaf guys Gue lagi pilek, lagi sakit Sakit terus gue akhir-akhir ini Pilek terus Terlalu force here Ke youtube ya Oke Ghost identity Katanya ada ghost gitu guys ya Look at Look for Jane at graveyard Ada ghost Katanya ada ghost Tunggu, kita disuruh kemana coy Oh, iya, iya Kita kesini guys Kita Sebentar Ghost identity ya Kita tandain ini Disana dia Oh, di tengah-tengah sini guys Jauh juga ya Oh, nggak? Disini, disini, disini Oke Yaudah, kita akan langsung aja kesana Dan ini ghost identity ini ya Kalau yang nama ghost Kemungkinan ghost itu adalah Brock guys Mungkin kita akan Menyelesaikan Buka apa Mengerjakan misinya Brock disini guys Gue nggak tau juga Kita akan lihat bareng Akan gue skip aja langsung Kalau kita sudah sampai di TKP Oke guys, kita sudah sampai di TKP Oops, 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 oops Hampir Oke, disini dia guys ya Kita harus menginvestigasi Tempat ini Katanya ada hantu ya Di sekitar graveyard ini ya Coba kita tengok aja Apakah benar ada hantu disini guys Graveyard Tapi sebelumnya kita farming dulu Kita ambil-ambil dulu barang ini ya Ambil dulu Ada harta karun juga Ada small flower Small flower kalau nggak salah Ada quest yang membutuhkan small flower Mungkin bisa gue kelarin Karena small flower-nya udah 3 Kalau nggak salah kemarin Platinum flower Oke, oke, oke Ada kita investigasi tempat ini guys ya Dimanakah dia Katanya ada hantu di graveyard ini Kita tengok saja Kita lihat saja apakah benar Look for Jane at graveyard Oke, kita sudah di graveyard Mana nggak si Jane itu ya Kita cari dulu Oh, kita cari Jane-nya dulu Bukan cari hantunya guys Kita cari Jane-nya ya Oh, ada jembatan Jembatan apa ini Oh, itu dia si Jane guys Itu dia sudah ada di depan ya Halo, Jane Ketemu lagi Ada cutscene Come on, Jane Look how bright it is Sangat cerah gitu ya Hah, Luffy Dia takut-takutan Oke Oke, gue datang kesini Untuk menemukan hantu Oke Oh, katanya hantunya lagi Lari-lari di kolam guys Wah, kolamnya disitu Wah, jauh juga Kurang ajar ya Kita pindah lagi kesana Oh, disitu kolam Oke, nggak terlalu jauh kok Lanjut Atau kita kesana Tapi sebelum itu ada harta karun disini Gue ambil dulu Oke, kita sudah di kolam Wah, ada seseorang disana guys Tapi diseberang sana Gimana cara kita kesana Jauh banget ya tuh Wah, harus muter lagi Kurang ajar Nggak muter-muter Tadi kita dari sana Kita lompat tinggi Sekarang kita harus muter lagi Dan ini ada kayak gunung gitu Yang ngalangin ya Gimana cara kesana Oh, lihat sini sepertinya ya Semoga bisa lihat sini Wah Jurang, cuok Pantai Lihat pantai kah Wah, ada perahu disitu Kita nggak butuh perahu Ops, ops Oke, oke, oke Oke, oke, disana dia Di sebelah sana Kita naik aja Lihat sini Roketo Roketo, ayo Roketo, Roketo Oke, sampai coy Lalu kita ke Wah, diseberang sana coy Lewat sini Wah, ada item rangka Ada item rangka Oke Wow Oke, oke Bisa, bisa Oke, itu dia Itu dia, itu dia Roketo Oke, halo guys Ada apa nih Ghost Ini banyak laut depannya Oh, it wasn't ghost after all Are you gonna apologize for scaring me? Gila, katanya Kalau lo pengen lihat hantu sekarang Gue akan tunjukin ke lo Uh, songong banget nih orang-orang ya Oke, gue bakal Mode ini gue Mode heavy attack gue Wah, ini tukang bomb nih Ah, mampus Mentah lo ke laut Boom Nyempung dia Ah Hantunya rupanya Cuma banyak laut Talk to jet Add graveyard Anjir, bolak-balik Kesitu lagi sekarang Kunyol Kunyol ya Kita disuruh bolak-balik ya Aduh Duh Duh Balik lagi ke jane Oke, sampe Jen, rupanya hantunya cuma banyak laut Jen ya Was it ghost? Apakah itu hantu? No, itu cuma banyak laut Menyecewakan sekali Gitu kata si Luffy ya Hah, ada suara Ada suara Ada suara Yoho Did you Did I just hear a voice Behind me? Hah Betul itu adalah Brok guys Kita akhirnya menemukan Brok Brok Alright guys Brok Brok, what? You mean You know this ghost Pleasure to meet you Young lady, my name is Brok And I once at the revive-revive route Iya, jadi dia hantu Dia memakan Buah Hidup-hidup ya Revive-revive Buah kehidupan Buk Bokeh banget Gila, katanya Untuk bentuk pertemanan kita Boleh kau mulai celana dalam Dia bilang jen gitu Gila, ini Bener-bener ngeres juga ya Kayak si Sanji ya Oke Oke, oke, oke Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Oke, katanya kita disuruh ngecek satu tempat lagi guys Apa ya, kuburan siapa ini Apakah kuburan itu Milik seseorang yang kamu tahu Oh, the former leader of this island My mom Oh, jadi kuburan itu adalah kuburan ibunya Si Jen yang dulu adalah pemimpin dari Anti-Navi guys Oke, aku harus membuat semua orang aman Seperti yang dilakukan ibuku dulu Pas dia masih hidup Wah, sangat semangat sekali rupanya Alright, that's all I have to say Thank you for joining me guys Jadi memang kita disini Petualangannya Story-nya berkutat Tentang di Jen ya Si Jen Si Anti-Navi ini Let me know if you need anything katanya Yaudah, udah kelar nih Dapet skill point Dan chapter kita sudah selesai guys Kita sudah menemukan Tiga kawan kita Yaitu empat sih sebenarnya ya Kita udah ketemu Choppa Kita udah ketemu Nami-san Kita udah ketemu Sanji-san Dan kita sudah ketemu Brok-san ya guys ya Jadi karena kita sudah menemukan Teman-teman kita Gue rasa part yang ini Gue sudahi dulu Kita udah ada Kurang tiga lagi ya Yang kurang ya Kurang Robin Zoro Sama siapa Lagi Usopp ya guys Kita kurang tiga banyak laut lagi Yang harus kita temukan ya guys ya So thank you banget buat kalian Udah nonton Dan buat kalian yang belum subscribe Gue akan sangat appreciate sekali Kalau kalian bisa subscribe channel ini Karena dari subscribe kalian Tentunya akan sangat mendukung Dan membantu gue Untuk mengembangkan channel ini ya guys ya So once again Thank you for